KANTOR KELURAHAN KANTOR KELURAHAN Satu minggu pasca dihubungkannya kepada masyarakat untuk mengurus kartu identitas anak atau KIA di kantor kecamatan, di mana masyarakat itu berdomisili, saat ini pengurusan KIA tersebut sudah berpindah ke kantor-kantor kelurahan. Pantauan tim liputan TVRI Sumsel, kantor kelurahan cukup ramai didatangi masyarakat yang akan mengurus KIA. Seperti yang terpantau di kantor kelurahan Telang Aman, Kecamatan Kemuning, Pelembang ini. Dijelaskan Lurah Telang Aman, Fir Giyanti, pihaknya telah membuka posko pengurusan KIA sejak tanggal 7 Januari lalu. Rata-rata 80 orang yang datang untuk mengurus KIA di kantor kelurahan Telang Aman. Menurutnya pengurusan KIA di kantor kelurahan tidak ada batas waktu. Pihaknya akan terus menerima berkas pengurusan KIA tersebut. Kadang-kadang satu hari itu bisa mencapai 80 orang, bisa kurang dari itu, bisa juga lebih dari itu. Sampai kapan kita buka posko di kelurahan? Kita buka posko pengurusan kartu identitas anak ini tidak ada batas waktunya. Sampai dengan semuanya sudah mengurus semua kartu identitas anak. Ditambahkan Fir Giyanti, pihaknya menghimbau agar masyarakat segera mengurus KIA tersebut. Karena nantinya, KIA tersebut menjadi syarat dalam pengurusan administrasi anak, di antaranya saat anak mendaftar sekolah. Tim Liputan TVRI Sumsul melaporkan.